Kan DPR RI yang mempunyai kewenangan, hak budget, hak legislasi, hak pengawasan. Kalau hak pengawasan mungkin DPD penuh kali ya? DPD penuh. Ya, yang dua enggak. Nah, secara logika gitu, bagaimana caranya dan bagaimana mungkin DPR RI yang mempunyai kewenangan ini mau membagi kewenangannya pada DPD? Ya ini butuh kenegarawanan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, Fadlizon official kali ini mengundang seorang tokoh politisi yang juga pengusaha, yang mempunyai karir politik yang sangat cemerlang. Dan kemudian juga mempengaruhi perjalanan, terutama di masa-masa sejak tahun 1999 hingga... Ya, 2016 lah. 2016. Ada kejadian tau. Nah, Bang Irman Gusman. Bang Irman ini saya kenal juga sudah lama. Beliau asli dari Sumatera Barat, orang Minangkabau. Pernah menjadi ketua DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah selama dua periode ya. Dan memulai karir nanti mungkin Bang Irman bisa ceritakan. Karena Bang Irman ini tokoh yang saya kira bisa mewakili aspirasi daerah. Karena didirikannya Dewan Perwakilan Daerah sebenarnya adalah bagian dari upaya untuk menyalurkan aspirasi daerah. Dulu kalau tidak salah, kita, bukan kalau tidak salah, kita memang ada di dalam MPR itu utusan daerah. Saya pernah menjadi anggota MPR utusan golongan. Oh iya. Tahun 97 sampai 99. Bang Irman kalau tidak salah menjadi utusan daerah tahun 99. Awal reformasi. Mungkin supaya bisa lebih akrab gitu Bang Irman, Bang Irman bisa ceritakan sendiri. Gimana dari pengusaha menjadi politisi. Iya betul. Baik, Bung Fadli ya. Saya buka dulu nih maskernya. Pertama saya terima kasih nih diundang ke Fadli Zone Official ya. Tapi tempatnya ini luar biasa nih, Bung Fadli ya. Ini kali kedua saya berkunjung ya. Jadi ini luar biasa, jadi apa mungkin menurut saya Fadli mungkin salah satunya politisi yang punya koleksi yang begitu luar biasa nih terhadap banyak kekayaan daripada berbagai budaya ya di Indonesia. Jadi untuk menjawab itu, ya memang betul. Singkatnya saya itu masuk ke dunia politi itu sebenarnya by accident saja. Kecelakaan. Kecelakaan deh. Gak ada latar belakang, baik keluarga. Tamat saya sekolah dari Amerika tahun 88, ngambil S2. Saya bergabung dengan perusahaan keluarga, membangun usaha ya. Di bidang apa ya? Di bidang perkayuan. Dari bawah sekali. Kemudian kita kembangkan sehingga menjadi perusahaan yang termasuk terbesarlah di Sumatera Barat. Di bidang woodworking waktu itu, sawmill, kemudian bikin berbagai komponen. Saya turun betul, Bum Fadli, pulang dari Amerika, dan kita ekspor ke berbagai negara. Bahkan waktu itu Pak Indra Semara pernah ngeledek saya gitu loh. Pak Indra Semara itu seorang tokoh ekonom terkenal gitu waktu itu. Iya, betul. Dia bilang, wah ini Irman ini ngapain dia di Sumatera Barat membikin industri perkayuan katanya. Karena buat dia kan Sumatera Barat itu bukan suatu tempat yang ideal untuk membuat industri. Karena kalah jauh dari Jawa dan sebagainya. Tapi saya berkeyakinan gitu ya. Mungkin kalau bahan bakunya tidak ada di Sumatera Barat, ada di provinsi tetangga. Mungkinpun juga kalau katakan tenaga kerja tidak terampil, bisa kita impor dari mana. Ya Alhamdulillah eksperimen saya itu cukup baik, sehingga saya bisa mendirikan woodworking industri yang integratif. Sehingga kerjaan yang tadinya cuma 20 orang, Fadli, sehingga sampai 600 orang gitu ya. Luar biasa. Dan yang uniknya lagi, semuanya itu 100% ekspor. Ekspor. Mungkin itu yang awal saya mulai membangun sebuah usaha. Kemudian saya, karena waktu itu perusahaan kayu banyak harus dapat izin ekspor, sehingga bolak-balik ke Jakarta. Sehingga kenalan cewek di sini ya, yang sekarang jadi istri saya. Terus teman-teman juga ngajakin bisnis. Ya akhirnya saya bolak-balik ke Jakarta. Karena waktu itu, zamannya tahun 90-an itu, 88 ya, 33 tahun yang lalu itu. Setiap ekspor kayu itu kan harus dapat kuota gitu loh. Itu ketuanya Pak Bob. Jadi sangat protektif lah. Sehingga justru mendapatkan kuota itu yang lebih penting daripada menghasilkan produk. Nah, sehingga saya lebih banyak nongkrong Jakarta. Ya akhirnya ketemu istri saya sekarang, ketemu teman-teman yang sekolah di Amerika, bangun bisnis. Ya, dan akibatnya setelah saya married tahun 92, saya lebih banyak di Jakarta. Sehingga waktu itu ya, aktif di HIPMI, di KADIN. Sampai waktu reformasi, memang sebelum reformasi, saya dan beberapa teman, Pak Atul Rahmat Gobel, Khairul Tanjung, Hatta Rajah saya. Waktu itu kita dekat dengan Pak Adi Sasono, Pak Abibi. Karena waktu itu kan mereka ingin mendorong pengusaha-pengusaha pribumi itu. Sehingga kerjasama Indonesia-Malaysia, dan saya termasuk salah satu tokohnya. Karena tahun 95 saya membawa perusahaan Johor Corporation ke Indonesia, ke Sumatera Barat. Dan mereka banyak investasi, juga ada bersama saya di kawasan industri, dan di bidang rumah sakit dengan teman-teman yang lain. Jadi kerjasama Indonesia-Malaysia yang di Indonesia itu tokohnya Pak Adi di Malaysia Pak Anwar Ibrahim. Dan membawa pengusaha seperti yang saya sebutkan nama-namanya tadi ya. Sehingga kita jadi dekat, terus terjadi reformasi, Pak Arto jatuh, kemudian Pak Abibi jadi presiden. Nah, waktu itu kita banyak dimintalah pikiran-pikirannya sebagai pengusaha ya. Waktu itu ada tink-tinknya ismi Sides. Sides, ya betul. Nah, kalau paling ingat ya. Jadi, akhirnya kita mulai juga memperhatikan bagaimana memulihkan ekonomi. Karena interes kita cuma di sana. Sampai suatu ketika, Pak Habibi meminta pemilu dipercepat. Jadi di sore-sore hari ya, seperti sekarang ini. Saya ada di kantor Pak Adi Sasono di Departemen Kooperasi. Terus dia tanya saya, gitu loh. Ini Irman nggak maju ke MPR katanya. Nah, saya bingung juga kan. Terus waktu itu ada Saganda Nengolan. Ya, karena disides kan itu. Disides. Dia bilang, ya dari mana mas? Dia bilang. Terus Saganda bilang, Oh, bisa. Lewat TNI PORI aja. Oh, iya. Dia kasih tahu waktu itu ada pangdam Bukit Barisan. Namanya Abdurrahman Ghafar. Iya, Ghafar Rahman. Ghafar Rahman ya. Ingat dia, Pak Li ya. Itu mertua. Oh, meninggal ya. Menantu oleh Pak Khalil. Badawi. Badawi yang. Dulu Wakil Ketua DPA. Iya, betul ya. Terus... Iya kan, saya kaget aja. Dia telepon. Eh, apa? Pak Ghafar, ini ada Irman Gusman nih. Keluarga Muhammadiyah. Gimana bisa dia jadi anggota MPR? Saya kan kaget gitu loh. Waktu itu ke TNI PORI masih ada ya. Iya betul. Ada fraksinya. Iya. Jadi singkat cerita, kemudian saya disuruh menghadap Dandrem di Padang. Waktu itu masih Dandrem. Waktu itu fraksi TNI PORI masih ada. 6-7 suara. Akhirnya mereka mencalonkan saya. Iya, iya, iya. Malah dari fraksi. Saya ini dari fraksi TNI PORI. Mungkin yang pertama yang di luar keluarga besar TNI. Biasanya kan itu kalau nggak pensiunan atau mungkin keluarga besarnya ya, FKPPI. Nah, tapi itu pun hanya pintu saja gitu loh. Dan itu kan kali pertama pemilihan secara langsung melalui DPRD. Betul. Kalau jauh sebelumnya kan biasanya kan kalau utusan daerah dan golongan itu kan diputuskan oleh presiden kan. Betul, presiden langsung. Presiden langsung. Nah, zaman Pak Habibie untuk utusan daerah diserahkan ke DPRD. Sehingga hanya ada 5 kursi. Sehingga yang mendaftar ada 62. Ya, termasuk banyak tokoh lah waktu itu. Sehingga kita disuruh untuk menyampaikan visi-misi. Saya waktu itu usianya mungkin 36 tahun ya. Semudah sekali. Dan nggak ada pikiran juga. Mungkin orang mengenal saya ya. Mungkin pertama faktor keluarga ya. Orang tua saya mungkin cukup dikenal di Sumatera Barat. Yang kedua memang selama sejak saya pulang di Amerika itu kan saya banyak usaha dan memberikan juga katakanlah berbagai pandangan. Waktu itu gubernurnya Pak Sambas Ridurin. Sehingga di luar dugaan saya, saya terpilih. Dan bahkan yang paling tertinggi lagi suaranya. Ya kan, nomor satu. Terus saya ditelepon oleh Pak Fahmi Idris. Karena waktu itu kan jumlah anggota DPR 500. Iya, betul. Anggota utusan daerah itu kan 5 x 27 135. Padahal nomor anggota saya B501. Jadi saya orang anggota MPR utusan daerah yang nomor satu. Nomor satu. Iya kan. Berdasarkan nomor urut. Tepon Bang Fahmi saya, selamat ya gitu. Kita gabung Jakarta. Nah, disanalah saya memulai perjalanan politik di parlemen. Yang untung saya sebelumnya Pak Fahmi, saya kan aktif di HMI, di Kadin. Jadi waktu masuk sana, saya sudah banyak yang saya kenal. Kalau Pak Fahmi, saya kenal waktu di HMI. Saya dulu kan aktif di HMI sejak tahun 80-an. Kemudian siapa lagi? Ya Pak Yusuf Kala. Saya juga sudah kenal. Jadi saya kenal waktu itu banyak juga yang berlatar belakang pengusaha dan aktivis. Saya juga waktu di mahasiswa, di aktivis juga. Jadi saya tidak merasa awam, maksudnya pindah tempat saja dari bisnis ke politik. Nah, dari sanalah saya aktif. Apalagi Pak Amin Rais, Ketua MPR yang saya juga sudah kenal sebelumnya. Sehingga itu mungkin mempercepat proses pematangan saya ya. Jadi itu 1999 sampai 2004 ya? Nah, selama sana itu saya aktif betul. Nah, disanalah saya terobsesi bersama teman-teman sebagian. Bagaimana nih utusan daerah ini untuk bisa bertransformasi sebagai layaknya senator. Iya. Karena kemudian ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 kan? Iya. Yang memasukkan kemudian DPD. Yang menghilangkan utusan daerah dan utusan golongan dan melahirkan DPD. Iya. Nah, tentu waktu itu pikiran kita... Itu yang amandemen keberapa bang ya? Kalau nggak salah, amandemen tahun 2001 deh itu. 2001. Amandemen ketiga. Yang ketiga ya? Iya. Makanya karena itu ketiga, karena tidak didesain amandemennya, peralian kekuasaan membuat Undang-Undang itu sudah... Tadinya kan lebih eksekutif heavy. Iya. Tapi karena di amandemen kedua sebelum 2001 itu, kekuasaan kewenangan membuat Undang-Undang itu kan ada di DPR. Ada di DPR disebut. Oleh karena itu memang akibatnya mau tidak mau konstruksi pasal 22D yang memberikan kewenangan terhadap DPD itu ya... Artinya membahas, mempertimbangkan, mengusulkan... Tapi ini kan justru di situ pertanyaan itu ya Bang Irman. Karena kalau kita lihat, maksudnya pasti perdebatannya ketika itu tentang unikameral dan bicameral. Satu kamar atau dua kamar parlemen. Nah, kalau satu kamar kan DPR. Nah, waktu itu kan ada aspirasi tentang bicameral, dua kamar. Ya, betul. Seperti beberapa negara lain. Dan munculnya DPD. Yang saya heran ketika itu kenapa prosesnya, kenapa DPD tidak mempunyai hak legislasi dalam arti ikut menentukan dan juga hak budget. Ya, oke. Saya jelaskan. Nah, hak budget. Karena kalau kita lihat sekarang, saya sebagai waktu itu wakil ketua DPR gitu ya. Abang pernah ketua DPD. Kita akan melihat kewenangan DPD itu sangat kecil di dalam legislatif. Artinya DPD hanya bisa membahas. Tapi tergantung pada DPR. Akan mengambil itu atau tidak. Secara formal pasti diambil. Tapi secara praktik politik. Iya, iya, iya. Oke. Ya, Bang. Ya, jadi itu seperti yang saya katakan tadi. Memang dari awal reformasi itu kan ada agenda reformasi. Salah satunya kan amendemen undang-undang. Membatasi. Tapi waktu itu kan salah satu pokok pikirannya adalah otonomi daerah kan. Betul. Kemudian pembatasan masa jabatan presiden. Itu yang utama. Nah, jadi dalam desetisasi dan otonomi itu, itu bentuknya bagaimana? Tentu harus ada kamar kedua gitu. Iya. Sebab kalau dulu konstruksinya kan unikamera jelas. Iya. Karena utusan daerah dan golongan sebagai mewakili kemajimukan dan pluralisme ini kan tergambar di sana kan. Tapi setelah kekuasaan membuat nondang itu sudah diputuskan dulu, sehingga baru DPD-nya baru dipahami gitu betapa pentingnya. Jadi waktu itu memang kena-kena gak ada desain, Fadli. Oleh karena itu memang akhirnya hanya kewenangannya itu membahas, mengajukan, dan mempertimbangkan untuk anggaran. Iya. Tapi tetap kendalinya juga di DPR kan. Maksud saya gini, kan itu ada satu perubahan yang sangat mendasar. Tadinya MPR sebagai penjelmaan dari kekuatan rakyat lah ya. Penjelmaan rakyat gitu. Malaupun MPR sebagai lembaga tertinggi. Kemudian diturunkan nih pangkatnya MPR. Iya. Menjadi lembaga tinggi negara. Nah, kemudian muncul DPD. Tapi tadi Bang Irman mengatakan bahwa munculnya DPD ini karena tidak by design, sudah ada perubahan dulu terhadap kewenangan DPR. Iya. Ya walaupun sebenarnya kewenangan DPR ya tetap bersama-sama pemerintah kan di dalam undang-undangnya. Ya tapi lebih jelas. Evi DPR untuk undang-undang menggunakan. Nah, ketika pembahasan tentang DPD itu, karena kan sampai hari ini kita masih membicarakan, DPD ini sebetulnya apa gitu. Karena di satu sisi mau berperang sebagai senator, ya senat gitu, sebagai mungkin majelis tinggi, kalau di tempat lain istilahnya beda-beda ya. Ada lower chamber, upper chamber, ada, tetapi kewenangannya tidak mencerminkan. Lain dengan misalnya senat di dalam sistem Bicameral. Apakah bisa dikatakan ini Bicameral sekarang? Atau ini sedo di Bicameral? Ya memang begini, saya kan ikut dalam proses itu ya. Karena memang dinamika waktu itu kan ada frasi TNI, ada frasi PDIP ya, yang sangat apa namanya, sentralistik gitu loh. Jadi, apa boleh saya katakan, bahkan sebagian dari anggota frasi PDIP itu pun tidak setuju untuk amendement bahkan. Ya, ingin tetap mempertahankan. Ya, hanya karena veto Bu Megawati aja, akhirnya beliau menerima draft amendement. Saya saksi secara, waktu itu saya Wakil Ketua MPR, waktu diputuskan amendement 1, 2, 3, 4 ya, Bu Megawati mengatakan, ya sudah gitu loh. Waktu itu kan, kita kan baru reformasi, jadi daerah pun juga bergejolak lah. Dari Papua, segala macam kan. Sehingga frasi TNI pun juga khawatir. Kalau DPD ini kuat, itu kan berarti Bicameral, strong Bicameral. Sehingga kalau dikhawatirkan, kalau Bicameral, terus federal. Padahal tidak selalu juga Bicameral itu federal gitu. Seperti di Itali, ya, seperti di Afrika Selatan, walaupun parlemennya Bicameral, tapi kan pemerintahnya tetap unitary gitu loh. Ini saya potong, Pak. Apa salahnya dengan federal? Ya, itu kan waktu itu kan traumatik saja. Ya kan? Sebenarnya kalau dari sisi, apa nanya, historis segala macam, enggak ada masalah. Ada masalah. Barangkali justru. Makanya, kadang-kadang di Indonesia itu, apalah arti sebuah nama. Sesungguhnya dengan otonomi seluas-luasnya Undang-Undang 22 tahun 1999 itu sudah federal. Tinggal satu langkah lah, peresimian aja ya. Karena waktu Undang-Undang Otonomi 22 itu, Fadli, itu kan kewenangan pusat itu hanya lima saja. Iya, betul. Pertama, soal pertahanan, keamanan. Iya. Agama, peradilan, monitor, luar negeri. Luar negeri. Iya. Hanya itu aja. Dan semuanya diserahkan kepada daerah. Iya. Karena waktu itu kan, dari sentralisme ke desentralisme. Sentralisasi, desentralisasi. Dan desentralisasinya kan waktu itu, tuntutan reformasi itu cukup tinggi ya. Diakomodasi lah itu. Nah, maksud saya adalah, memang di satu sisi secara historis, jargon NKRI harga mati ini kan, sebagai unitary state, negara kesatuan, tetapi prakteknya kan sebetulnya sudah sangat desentralistik waktu itu. Nah, dan kritiknya terhadap praktek desentralisasi waktu itu adalah munculnya raja-raja kecil. Kan begitu ya, Little Kings, karena misalnya bupati bisa nentuin apa, muntah ini. Iya, tapi waktu 1999 itu belum terasa. Iya, berikutnya. Iya, berikutnya. Di atas 2004 lah. Iya, mungkin ya. Jadi maksud saya itu hanya ingin... Pertanyaan saya adalah, Bang, kenapa yang Bang Irman mengatakan, sebetulnya prakteknya itu sudah seperti federasi, federal. Iya, dengan undang-undang. 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 Karena kewendangan pusat hanya dibatasi lima hal. Iya. Itu didikmati betul di daerah. Betul, betul, betul. Sangat, sangat apa, kita sangat ingat itu. Iya. Nah, pertanyaannya juga adalah, kuasaan ketika itu masih di dalam satu paket amandemen itu. Iya. Nah, kenapa waktu itu DPD tidak meminta hak lebih ketimbang? Karena kalau cuma membahas, mempertimbangkan, kan sebetulnya dalam politik sama saja dengan artinya... Seremonial lah, katakan. Seremonial. Iya. Gini, Bang Fahdi, ya. Waktu MPR terbentuk 99 itu, bahkan verasi utusan daerah pun juga dihilangkan. Karena dianggap sebagian besar itu mewakili partai tertentu. Iya. Sehingga semuanya bergabung ke partai yang mendukung dia. Iya. Memang yang terbanyak waktu itu, ya, gokar gitu ya. Kemudian partai lain. Nah, saya karena di verasi TND Pori, ya, saya tanya ke ini saya, ke ketua verasi waktu itu Pak Ari Subarno. Iya. Pak, saya ini kan didukung oleh TND, so. Saya bergabung kemana nih? Waduh, Pak Irman, saya senang sekali kok bergabung tambah satu anggota, kan, dari 35 yang organik. Tapi kan, mereka kan nggak ini. Ya, akhirnya saya diberi apa? Kebebasan untuk memilih. Dibebaskan memilih. Akhirnya memilih kemana, Bang? Saya konsultasi dengan teman-teman di DPRD, kan. Saya nggak mau salah juga. Karena saya dipilih oleh hampir semua verasi. Saya tanya sama ketua DPRD-nya Pak Arwan Kasri. Iya kan? Ya, dia minta saya supaya cari yang independen lah. Walaupun waktu itu banyak yang nawarkan saya. Pak Akbar nawarin, yang lain nawar, udah lah. Kan, waktu itu kan MPR kan berkuasa betul. Iya, iya, berkuasa betul. Karena kita memilih presiden, menentukan GBHN. Pertanggung jawaban. Wah, pokoknya gagahlah waktu itu. Bisa memberhentikan presiden. Bisa memberhentikan presiden. Dan kita berhentikan betul waktu itu. Iya, betul. Saya size of power waktu itu. Terus, akhirnya saya, karena mendengar itu, akhirnya saya bergabung ke Fragsyusan Golongan. Ketuanya waktu itu Pak Marzuki Usman. Oh, iya, iya. Iya, jadi bukan saya saja. Ada tiga, empat orang waktu itu. Itu relatif netral ya? Iya, jadi saya, Pak Sarawan Hamid. Beliau kan putusan daerah dari Riau. Setelah mendagri, beliau mendukung diri. Manju ke sana. Kemudian ada satu tokoh dari Jawa Barat ya. Tokoh kooperasi. Ada empat orang. Bahkan kita di-interview lagi. Dan Gusudu di sana. Sebagai anggota MPR Golongan mewakili NU. Jadi, akhirnya saya bergabung di sana. Nah, hanya beberapa bulan saja. Akhirnya kita, pada sidang berikutnya, kita minta lagi supaya Fragsyusan Daerah ini ada. Sehingga saya bergabung ke Tusan Daerah. Yang anggotanya seharusnya 135. Tapi akhirnya berkumpul sekitar 38 orang. Nah, inilah yang jadi motor penggerak untuk memperjuangkan soal DPD ini. Tadi hampir nyaris nggak ada loh. Iya, iya. Karena MPR-nya tidak ada lagi lembaga tertinggi. MPR hanya lembaga negara. Utusan tidak ada lagi. Prinsipnya kan semuanya harus melalui pemilihan. Iya. Sehingga nggak ada golongan. Dianggap masalah daerah ini kan penting ya. Sebagai representasi bukan saja orang dan politik, tapi mewakili alam, sumber daya alam, dan sebagainya. Kan itu fungsi DPD ya. Untuk pengimbang terhadap provinsi yang penduduknya banyak. Sebab kalau diserahkan hanya ke DPR semua, ya Pak Lee kan lihat aja Jawa Barat. Satu provinsi, penduduknya aja udah... 50 juta sekarang. 50 juta. Wakilnya hampir 100 orang. Iya. Sebabari Sumatera Barat, mungkin luasnya sama. Penduduknya hanya 5 juta. Wakilnya hanya 14. Berarti kan representasinya kan tidak seimbang. Itulah guna. Akhirnya makanya waktu itu sudah dimulai juga. Setiap provinsi 4 orang ya. Iya, 4 orang. 4 orang. Jadi kalau 33 provinsi kali 4. Kali 4 gitu loh. Waktu masih 27. 7. 2004 itu sudah 28. 28 ya. Sudah ada tambahan. Banten yang pertama. Jadi kali 4. Kali 4. Jadi walaupun provinsi itu besar atau kecil, perwakilan daerahnya tetap 4 orang. Dan untuk pemilihannya provinsi dafilnya. Iya. Sedangkan kalau di Jawa Barat mungkin ada berapa dafil? Seperti Pak Lizon. Ada 9. Oh 11. 11 bahkan. Kalau DPR RI. Iya. Jadi bahkan waktu itu anggota DPD Pak Ginanjar kata saya simita. Ya kan yang pertama sama-sama saya. Beliau sendiri aja suaranya berapa tuh? Jutaan. Dua juta sekian. Iya. Dan dia harus kempanye seluruh itu. Iya. Nah maksud saya gini. DPD diharapkan sebetulnya sebagai perimbangan. Iya. Supaya tidak ada dominasi dari provinsi-provinsi yang memang besar. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Terutama itu ya. Iya. Yang memang penduduknya padat gitu. Iya. Nah sehingga ada perimbangan. Tetapi tadi kembali kepada soal kewenangan itu. Iya. Apakah ketika pembicaraan tentang amandemen ketiga itu. Ada pembicaraan tentang kewenangan DPD sendiri. Atau ada penentangan dari pihak lain. Iya sebenarnya aspirasinya tentu yang strong bicameral lah. Yang layaknya. Pemisahan kamar. Iya. Chamber kan. Sehingga ada joint session begitu. Teorinya sih hampir semua para pakar tata negara mendukung itu. Iya. Cuman politik itu kan kompromi. Iya. Akhirnya ya ada atau enggak sama sekali. Waktu itu kita berprinsip yang penting eksis dulu. Baru diperjuangan lagi. Baru diperjuangan. Begitu kan. Jadi sekarang masih perjuangan. Oh masih ini DPD perjuangan masih ini. Iya kan. Iya. Dan ini kan harus kita selesaikan. Nah zaman saya itu betul-betul dari nol. Karena kan DPD pertama itu kan saya wakil ketua. Iya. Pak Ginanjar, saya sama Pak Lode kan. Kami bertiga itu representasi saya mewakili Barat, Pak Ginanjar Tengah, dan Pak Lode Timur. Nah kami bertiga ini lah yang mulai dari nol betul. Kita rapat pertama ingat betul di Hotel Mulia gitu. Waktu itu kan kita semua anggaran pegawai kan masih numpang sama MPR gitu loh. Iya betul. Di rangka plan-plan ya. Plan-plan. Saya masih ingat dulu termasuk zamannya Bang Irman sebagai ketua itu baru misalnya ada tulisan Dewan Perwakilan Daerah di gedung DPR-MPR gitu loh. Iya. Betul kan? Betul. Tadinya nggak ada sama sekali. Iya. Oh dulu di waktu jaman Pak Ginanjar ini ya biasalah karena awal ya. Jadi banyak sekali yang kita berbeda waktu itu kan Pak Agung sama Pak Ginanjar. Pak Agungnya sih oke-oke aja. Cuma aspirasi-fraksi ini kan kuat sekali gitu. Sehingga keberadaan kita ini mungkin dianggap apa ya. Mungkin kena institusi baru jadi belum begitu nyaman gitu loh. Sehingga sampai kita masang logo depan aja nggak. Baru periode saya bisa ya. Karena saya dengan Pak Taufik kan bisa pasah padang kan gitu loh. Ya udah ini gimana nih dah. Ayo udah pokoknya kita atur aja. Jadi akhirnya baru ada. Tapi Bang Irman, jadi menurut Bang Irman sekarang kita ini unicameral atau bicameral? Ya saya mengatakan ini kita bicameral pasti. Iya kan? Tapi mungkin statusnya soft bicameral. Oh pakai istilah itu ya. Ya sebab apapun juga kan karena begini setelah saya ketua 2009. Atau kita kan melakukan judisi review ke MK. Dan dikabulkan. Sehingga dalam undang-undang peraturan P3 itu pembuatan undang-undang. Ya kan? Hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan DPD soal otonomi daerah sumber daya alam itu. Ya memang pertimbangan atau usulan DPD itu diakomodasi. Jadi di zaman saya itu pertama kali untuk menindaklanjuti putusan MK itu. Kami melakukan inisiatif undang-undang kelautan. Jamannya Pak Marzuki Ali. Ingat betul saya jadi inisiatif itu dari DPD Komite 2. Kemudian bersama pemerintah waktu itu Pak Cicip, Menteri Kelautan. Jadi kita yang inisiatifnya. Nah itu. Jadi perbaikannya ada melalui perubahan undang-undang peraturan pembuatan 12 tahun 2011. Betul. Undang-undang itu Pak Parli. Itu yang rumuskan. Hanya masalahnya kami sudah merubah tatib kan. Menyesuaikan dengan apa yang telah diputuskan MK. Nah sampai zaman saya itu tidak pernah diharmonisasi tatib yang kami dengan yang ada di DPR. Ya menurut saya ya memang perlu lagi hubungan yang lebih harmonis lah. Tadinya saya berharap di zaman saya yang kedua itu akan selesai. Tapi kan tetap ada kejadian saya kan yang di luar dugaan itu kan. Sehingga saya tidak bisa melanjutkan yang apa itu. Ya sudah. Ya ya. Misalnya bilang gini. Kan DPR RI yang mempunyai kewenangan. Ya. Hak budget. Hak legislasi. Legislasi. Hak pengawasan. Kalau hak pengawasan mungkin DPD penuh kali ya. DPD penuh. Ya. Yang dua enggak. Nah secara logika gitu bagaimana caranya dan bagaimana mungkin DPR yang mempunyai kewenangan ini mau membagi kewenangannya pada DPD. Ya ini butuh kenegarawanan kan. Iya kan. Kalau ada seratus kayak Pak Palizho di sana saya rasa enggak ada masalah. Karena kita melihat bukan untuk kepentingan diri kita. Tapi mengintingkan untuk bangsa ke depan gitu loh. Karena bagaimanapun DPD ini sebuah keniscahayaan gitu loh. Ya. Inilah salah satu yang memperkuat kesatuan Indonesia. Coba Pak Palizho bayangkan. Katakan sebuah Kabupaten Gorontalo atau Kabupaten Bangka Blitung. Karena penduduknya sedikit wakilnya cuma dua atau tiga kayak Kepri kan. Ya. Bagaimana dia bisa bersuara kepentingan daerahnya di DPR katakan. Ya. Ada di sebelas fraksi. Di sebelas komisi. Paling nitip-nitip kan. Iya betul. Kalau di DPD kan. Harusnya sebenarnya. Sama yang Jawa Barat yang seratus itu dengan. Iya. Harusnya kan suara DPD ini kan suara. Suara yang bersifat nasional gitu loh. Yang berasal dari bawah. Iya. Karena DPD itu kan memang bottom up. Kalau DPR itu kan boleh dikatakan. Walaupun wakil rakyat tapi kan lebih dominan perwakilan partai politik. Sehingga katakanlah lebih top down. Kalau itu memang kesepakatan kita kan gak apa-apa ya. Ya karena DPR harus diusulkan oleh partai. DPD langsung dengan rakyat. Jadi kalau suara ini digabung dua. Menjadi suara nasional menurut saya kita akan jauh lebih maju dari sekarang. Daripada kita hanya sibuk secara pendekatan apa. Kewendangan yang ada dalam konstitusi ya. Nah MK sudah memberikan ruang waktu itu. Waktu saya sebagai ketua. Itu luar biasa menurut saya. Sebuah kemajuan. Tahu gak apa-apa di tahun 2004 pertama kali kita DPD meng-exercise. Itu simbol karena waktu itu pemahaman anggota-anggota DPR cukup luas terhadap DPD. Ingat gak waktu pemilihan MPR. MPR itu kan terdiri dari DPR dan DPD. Nah waktu itu di MPR itu kita berdebat. Tadinya 3-1 lah apalah jumlah yang pimpinan MPR. Tapi waktu perdebatan di tim MPR. Gabungan DPR dan DPD itu. Sehingga akhirnya kita sepakat. Bahwa pimpinan MPR itu harus merepresentasikan dua anggota DPR dan dua anggota DPD. Yang waktu itu ketua MPR-nya Pak Ida Nurwahid. Iya betul. Kemudian dari DPD itu Ibu Murati Sudibio. Dan Aksa Mamut. Waktu itu Hidayat sama Pak Fatwa. Iya betul. Nah kan sebetulnya dua-dua itu kan sudah menunjukkan itu. Kesetaraan secara simboliknya. Tapi setelah itu kan berubah lagi. Dianggap MPR itu mewakili aspirasi kepentingan fraksi yang ada. Sehingga jumlahnya menjadi lebih besar. Jamannya Pak Zul kan. Sehingga DPD pun ditempatkan seperti satu fraksi. Padahal DPD itu adalah kontrapatnya DPR. Bukan fraksi di DPR gitu. Nah ini kembali ke malah sekarang sudah sepuluh lagi. Malah sepuluh coba. Jadi coba DPD cuma satu. Ini kan kembali ke kesadaran kita. Nah menurut saya memang setelah kita 25 tahun mungkin di 2004 ini kita menjalankan amendment ya. Kalau memang kita bijak ini waktunya lah kita untuk meafluasi semuanya. Itu yang paling tepat menurut saya. Kan gak ada salahnya. Iya. Ya isu soal GBHN perlu apa tidak. Yang menurut saya kan tentu penting ya. Jangan hanya setiap ganti presiden ganti lagi arah kebijakan negara gitu loh. Iya. Kemudian berbagai kelembagaan ini harus kita perjelas gitu loh. Iya. Bagaimana statusnya. Enggak ada masalah gitu loh. Iya. Jadi perlu ada kesepakatan. Bang Irman kita tahu bahwa salah satu upaya untuk mengakomodasi daerah terutama di beberapa daerah yang dianggap mungkin punya status khusus gitu ya. Kemudian kan ada undang-undang otonomi khusus di Papua dan juga di Aceh. Belakangan kemudian juga Jogja mendapatkan keistimewaan. Ada juga suara dari Sumatera Barat ya. Dari Ranah Minang tempat Bang Irman juga mewakili masyarakat Minang di DPD gitu ya. Itu keinginan untuk daerah istimewa. Iya. Itu gimana? Iya tentu sebuah daerah itu punya status istimewa khusus itu tentu harus ada kriterianya ya. Ya mungkin undang-undang sudah mengakomodasi masalah itu secara teknisnya. Sesuai dengan latar belakang sejarah kenapa Yogyakarta itu diberi keistimewaan ya. Kenapa Aceh dan Papua itu harus diberi keistimewaan dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah sesungguhnya dalam pandangan saya Sumatera Barat yang sekarang ini sebetulnya berbagai kriteria itu sudah memenuhi sebagai daerah istimewa. Misalnya apa? Nah bukan saja Sumatera Barat Bali pun bahkan juga menurut saya ya. Tentu kriteria ini kan antara lain tentu dilihat daripada kekhususan dalam kemasrakatan soal fungsi negari katakan. Negari di Sumatera Barat itu kan betul-betul Republik Mini gitu loh. Ya otonom sekali. Sangat otonom. Sangat otonom. Ya kan? Sehingga pemerintahan terendah. Jadi negari itu sudah enggak bisa diintervensi lagi oleh pemerintahan daerah. Ya. Menurut saya itu suatu hal yang sangat khusus bukan sebagai bentuk daripada iraki pemerintahan saja soal negari itu ya. Nah itulah yang melahirkan banyak tokoh-tokoh ya. Karena kekasan yang dimiliki. Dan kedua juga sejarah Sumatera Barat dalam perjuangan Republik Indonesia. Zaman tahun, zaman PDRI. Tahun berapa itu? 48-49. 48-49. Dimana Sumatera Barat itu Bukit Tinggi pernah menjadi bukota kan yang menyelamatkan Republik. Coba kalau Pak Fali waktu itu enggak ada PDRI ya. Mungkin Belanda sudah mengatakan Indonesia sudah enggak ada lagi kan. Dan sudah dikatakan sebenarnya. Sudah dikatakan ya. Jadi coba bayangkan. Dan itu begitu lama PDRI kan tidak pernah diangkat sejarahnya ya. Mungkin ada kepentingan politis pada zaman Ode Baru. Tapi Alhamdulillah sejak Pak SBI ya. Karena sejarah itu sudah soal kebenaran ya. Akhirnya kan setiap tanggal 19 Desember sudah dijadikan hari bela negara. Dan itu penting sekali gitu loh. Dan kalau kita lihat juga Jogja juga seperti itu gitu loh. Ya. Kalau dilihat perjuangan masyarakat Sumatera Barat. Jamannya PDRI itu yang menyumbangkan pesawat Angkatan Udara kan. Yang waktu itu semacam jenderalnya Arun Arasid. Bapaknya Pak Arwin Arasid. Yang menyerahkan alim perdana ke Sumah. Semang sayang. RI 003. Afro Amron. Iya kan. Yang jatuh kan kemudian. Jatuh kemudian. Kemudian RI 004. Ada Fonds Kemerdekaan. Iya. Jadi kalau tidak salah itu ada Mr. Abdul Karim. Dulu pernah menjadi pendiri dan direktur utama juga di BNI. Setelah Pak Margo Nocea di Kusumo. Iya. Itu menjadi ketua dari Fonds Kemerdekaan untuk mengumpulkan. Dan juga di dalam PDRI juga terlibat. PDRI itu kan sejak boleh dibilang deklarasinya di Halaban di 50 kota. Iya. Oleh Pak Safruddin Prawerenaga. Sampai 13 Juli 1949. Betul Bang Irman. Iya. Kalau tidak ada PDRI. Tidak mungkin ada NKRI. Gitu kan. Iya. Bagaimana Jogja juga menyelamatkan. Pemimpin sudah ditangkap. Iya. Soekarno, Hatta, Sahrir, Agus Salim, dan tokoh-tokoh lain. Kan syarat negara itu harus ada pemimpin. Iya. Rakyat dibilang oleh Belanda sudah menyerah. Iya. Ibu kota Yogyakarta sudah diduduki. Kemudian dengan adanya PDRI atau Emergency Government itu. Ada alasan bagi para perunding kita di PBB ketika itu. Tidak benar Indonesia sudah hilang. Iya. Masih ada PDRI. Nah ini faktor yang sangat penting gitu loh. Iya. Kalau dianggap berbagai kriteria tadi menjadikan daerah istimewa. Ini berangkali. Dan juga satu lagi. Iya. Kita punya proklamator cuma dua orang. Apa lagi? Oh kalau dibilang itu Pak Fadli. Enggak proklamatornya. Ya proklamatornya. Iya betul. Proklamator kan cuma dua orang. Iya. Soekarno-Hatta. Soekarno dan Hatta. Iya. Ini wajar juga. Iya. Karena itu gak bisa ditambah dan gak bisa dikurangi. Iya. Apalagi apa pendiri. Apa nanya. Dianggap apa pendiri Republik. Republik ada empat orang. Ada empat orang. Soekarno. Hatta. Sahril. Dan Tan Malaka. Tiga dari sana itu Putra Minang. Satu ini Sumando orang Minang. Tiga setengah coba. Betul. Iya coba. Ini fakta sejarah kan. Nah oleh karena itu menurut saya wajar-wajar saja. Kalau Sumatera Barat itu untuk memperjuangkan keistimewaannya. Iya kan. Nah hanya berangkali soal penamaan. Ya berangkali ya. Kalau buat saya tentu melihatnya karena Sumatera Barat yang ada sekarang administrasi. Sebetulnya kan Sumatera Barat itu kan pecahan dari Sumatera. Tengah. Awalnya Sumatera kan. Sumatera ya. Habis itu tahun 56 atau berapa menjadi Sumatera Tengah. Khususnya mungkin 52 ya. 52 ya. Sumatera Tengah kan. Yang ada Sumatera Barat sekarang, Riau, Riau Kelautan, dan Jambi. Jambi. Nah kotanya bugi tinggi. Iya betul. Kemudian tahun 56 Bapak jadi Sumatera Barat. Jadi dipisahkan lagi. Jadi Sumatera Barat. Jadi oleh kena itu ya kalau disebut Minangkabau itu kan masalah entitas. Beyond Sumatera Barat. Iya kan. Betul. Jadi Minangkabau itu kan kultur. Tapi kalau gitu. Nah kalau Sumatera Barat itu kan ada Mentawai. Yang mungkin nggak bisa disebut Minangkabau gitu. Tapi dia Sumatera Barat. Karena Minangkabau itu kan punya filosofi. Bum Fadli. Ada bisri sarak, sarak bisri ketabula. Jadi ya artinya. Mungkin itu juga bagian dari kekhususan ya. Iya. Iya kan. Maksud saya kalau penamaan kan Bang Irman. Kalau kita lihat Aceh. Daerah otonomi khusus Aceh. Aceh kan nama etnis juga. Papua juga nama etnis juga. Iya betul. Saya nyangin supaya kalau memang hanya persoalan penamaan itu boleh. Itu debatable ya. Tapi keistimewaannya itu sebetulnya itu yang harus dikaji secara objektif. Ya sebagaimana layaknya diberikan juga kayak katakan ke Yogyakarta. Yang agak mirip. Karena perjuangan keistimewaan Yogyakarta itu waktu zaman saya ketua DPD. Jamannya Pak Gamawan jadi mendagri. Yang kita terima dengan ikhlas. Karena memang memenuhi syarat gitu. Syarat-syarat yang kriteria tadi yang kita bicarakan tadi itu. Hampir sama banyaknya dengan Sumatera Barat gitu. Pernah menjadi ibu kota. Pernah menjadi ibu kota. Kemudian kebudayaan dan ada istiadat yang. Dan juga Seri Sultan Hamangkubono IX luar biasa dukungannya pada Republik. Iya. Jadi menurut saya mari kita kaji gitu. Jadi mudah-mudahan tentu ini jadi kajian. Dan kita harapkan lah 2024. Ya kan. Layak Sumatera Barat akan memilih presiden yang. Yang mau memperjuangkan daerah istimewa Sumatera Barat. Lebih kurangkan begitu. Dan itu harus disuarakan oleh teman-teman yang ada DPD dan DPR. Kalau prioritas sekarang tentu timing is important juga menurut saya. Kalau sekarang kan tentu dengan kondisi COVID kan agak sulit ya. Perangkali kenapa kita... Mungkin kalau udah dikasih daerah keistimewaan tingkat kepuasan orang Sumatera Barat atau orang Minang itu makin tinggi kali ya. Ini kan beberapa waktu ini ada survei. Kalau tidak salah dari SMRC. Saya Pulmu Jani Research itu. Dia mengatakan tingkat kepuasan orang Sumatera Barat sangat rendah pada pemerintahan Pak Jokowi ini. Bahkan tingkat keterpilihan juga sangat rendah. Jadi nggak pernah menang lah di Sumatera Barat gitu ya. Terakhir kalau nggak salah cuma 19 persen. Oh gitu ya. Kalau ada yang tertinggi kalau nggak salah dari Sumatera Utara gitu ya. Merasa puas. Ada dari Jawa sangat puas. Tetapi di Sumatera Barat itu terendah. Dan angkanya sangat ekstrim. Itu 19. Itu menurut Bang Irman kenapa itu? Ya menurut saya ya itu menunjukkan kemajubukan saja sebenarnya. Menurut orang Minang ini dianggap kritis ya. Iya. Kita harus legoh aja kan. Jadi yang penting kan tidak merubah daripada kemenangan yang ada pada pemerintah ini kan. Tapi kalau kita lihat dalam perspektif demokrasi ya kan. Harusnya kan apa yang ditunjukkan oleh Sumatera Barat itu kan suatu hal yang menjadi catatan juga. Bahwa rakyat di daerah Sumatera Barat itu ya memang yang sudah terlatih demokrasi. Jadi buat dia itu memilih itu hanya soal pilihan. Jadi kalau setelah memilih ya enggak ada masalah gitu. Ada pepatahnya itu kan. Sekali tapi yang beranjak. Saya enggak tahu persis apanya ya. Jadi setelah kita melakukan pemilihan ya sudah selesai gitu loh. Jadi memang Sumatera Barat kan masyarakatnya kan demokratis, egaliter gitu ya. Saya mengalami betul lah kan. Empat kali pemilihan di sana kan. Bahkan di rumah saya aja keluarga besar saya. Katakan untuk memilih partai itu. Ya kan. Ayah saya milihnya apa. PRTA. Kakak saya B, adik saya C, D. Dan itu kita nikmati saja sebagai sebuah perbedaan gitu loh. Artinya memang dari dulu kultur dari masyarakat Minang itu kan egaliter ya. Duduk sama rendah beri sama tiba. Bahkan kadang-kadang pejabat pun tidak dianggap. Begitu kan Bang? Iya betul. Jadi harusnya begini ya artinya kan kalau memang dianggap oleh pemerintah ini ingin meningkatkan apa namanya, akseptabilitasnya atau penerimaan rakyat Sumatera Baratnya tentu menurut saya pendekatan yang paling baik itu ya pendekatan budaya gitu. Iya betul. Iya kan. Orang Sumatera Barat itu kan kalau sudah didekati ya kan setelah dijelahkan tentu dia bisa paham. Dan dia nggak bisa dipengaruhi pilihannya. Tapi dia bisa berubah apabila kita bisa meyakinkan. Rasional ya. Rasional. Jadi berangkali ada berbagai kebijakan nasional yang tanpa disadari gitu ya. Yang membuat rakyat Sumatera Barat itu makin jauh gitu loh. Iya. Nah silahkan cari apa gitu kan. Padahal dulu kalau tidak salah Cak Nur yang mengatakan ya orang Minang itu software-nya gitu loh. Oh gitu ya. Di negara ini gitu ya. Jadi ya kalau software-nya nggak dipakai nanti hardware-nya bisa kacau balau. Iya. Dan itu persis seperti yang sampaikan Pak SBY. Waktu 2006 waktu kita memulai membangun demokrasi. Terus ya waktu itu beliau berkunjung ke Sumatera Barat. Saya dampingin ada 4-5 hari gitu loh. Hari Kamis sampai Senin. Saya tanya Pak kenapa kok lama betul ke Sumatera Barat. Waktu itu ada pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Itu pertemuan internasional yang paling terbesar sejak Ode Barulah diadakan Sumatera Barat. Bentuk apresiasi Pak SBY berangkali ya. Supaya jangan yang dikenal itu cuma Jakarta, Bali. Kadang-kadang Jogja ya. Ini Sumatera Barat dapat kehormatan. Jadi dia bilang ke saya begini Pak Lee. Kita ada satu pesawat. Terus saya tanya Pak kok lama betul ke Sumatera Barat. Dia bilang begini. Pak Irman kita ini kan lagi membangun demokrasi katanya. Demokrasi yang kita bangun itu tentu sesuai dengan kultur, adat, berbagai variable yang lahir dari Indonesia. Jadi menurut dia budaya dan segala macamnya itu variable itu menurut dia yang paling cocok itu yang berkembang di Sumatera Barat katanya. Compatible gitu dengan demokrasi yang Indonesia ingin bangun. Kan demokrasi itu kan netral. Sesuai dengan budaya negaranya Amerika dengan demokrasinya. Kan kalau kita sederhanakan lawannya demokrasi ini kan kalau di dalam kita ini feodalisme. Masyarakat Minang ini kan tidak feodal. Iya. Jadi berangkali beliau kan tahu dengan latar belakang beliau dari Jawa yang hierarki secara sosiologisnya. Kita kan memang feodal kan. Agak sulit demokrasi itu. Iya. Akhirnya demokrasi kita ya prosedural. Iya. Tapi kalau demokrasi yang ingin dibangun itu ya yang kalau kita kembangkan dari budaya nasional ya di Sumatera Barat. Makanya orang Sumatera Barat itu kan basah saja. Tidak ada kayak orang tua. Ya egaliter. Jadi seperti yang Bung Fali sampaikan tadi harusnya itu menjadi refleksi. Buat saya itu apa yang ada katakan paling rendah itu harusnya kan cermin gitu. Iya betul. Iya kan. Harusnya sebagai seorang demokrat ya. Seorang demokrat sejati ya challenging juga gitu loh. Ini betul. Mana tahu jangan-jangan barangkali kenapa enggak dibicarakan bagaimana kalau Sumatera Barat kita jadikan istimewa kira-kira gimana gitu kan. Mungkin naik juga tuh misalnya sampai dua kali. Betul. Barangkali ya. Iya ya. Iya kan. Soal memahami masyarakat kan enggak bisa disamaratakan. Iya. Saya kira cukup banyak yang kita sudah obrolkan ya terkait dengan terutama aspirasi daerah, sejarah, dan lain-lain. Mungkin sedikit tadi menyinggungkan Bang Irman ini pernah terkena juga drama. Tadi secara sepintas tadi Bang Irman sendiri yang mengatakan. Waktu itu saya juga masih wakil ketua DPR, Bang Irman ketua DPD. Kita bertetangga di Jalan Denpasaraya. Kantor pun juga beda lantai. Beda lantai dan saya berapa kali juga ke tempat Bang Irman. Ada drama hukum gitu ya waktu itu. Mungkin sepintas Bang Irman bisa jelasin. Dan Bang Irman sudah membuat. Ini buku yang sudah diluncurkan. Yang ketiga tuh Bum Pandi. Iya. Sebelumnya kalau tidak salah pakar-pakar hukum yang bicara ya. Iya itu ada soal eksaminasi dan pandangan alih hukum. Menyebab kebenaran drama hukum jejak langkah dan gagasan. Irman Gusman. Ini buku ketiga dari serial Eksaminasi terhadap putusan perkara Irman Gusman. Mungkin Bang Irman sendiri bisa sedikit menjelaskan. Ya yang jelas pertama saya mengambil ikmah dulu ya. Dengan dapat kejadian saya ini menerima tiga buku sudah dihasilkan kan. Dengan harapan tentu ini akan jadi pembelajaran buat hukum kita ke depan. Pasal seorang ketua lembaga tinggi negara saja bisa dikenakan. Dengan kasus, katakanlah materinya 100 juta. Dan itu juga semacam adiah atau oleh-oleh yang diberikan yang saya juga tidak tahu kan. Tapi ya tentu tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Tidak ada api tanpa ada asap kan. Jadi tentu ada latar belakang. Kalau Bung Fali ingat kan waktu itu kan semangat betul ya. Supaya ada dua setengah tahun apa gitu ya. Tiba-tiba ada kejadian saya itu. Peristiwa. Peristiwa itu ya. Yang masalahnya itu kan saya kan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah saya. Terhadap kelangkaan gula kan gitu. Waktu bulan puasa saya datang kan. Jadi dari sisi mainstream saja sudah kelihatan tidak ada kan. Kemudian memang waktu itu, tahun itu ada operasi bulog. Spontan saya melakukan komunikasi dan sebagainya. Nah, tetapi itu sudah berlangsung lama sebelum kejadian saya di 16 September kalau nggak salah ya. Itu kan terjadi bulan Juli. Juli 2016 ya Pak? Kejadian saya 16 September. 16 September ya. Nah, jadi apa, tiba-tiba waktu saya menerima tamu saya ini yang saya sudah kenal, tiba-tiba langsung aja okunum KPK-nya menyerkaplah apa gitu ya. Tanpa ada surat dan sebagainya. Saya kena good faith saja, maksudnya dengan niat baik, saya mencoba menjelaskan kan ke kantor KPK. Tapi menurut mereka, apa, saya harus ditahan dan dikenakan status tersangka. Berlanjutlah, ya kan. Nah, karena saya taat hukum, pra-pengadilan saya kan digugurkan, bukan ditolak. Jadi, digugurkan itu karena sudah dilimpahkan. Dilimpahkan itu belum di pengadilan, hanya berdasarkan ada berita online saja gitu loh. Nah, tapi kesepakatan saya ya sudah, kita jalani ini, terus pada waktunya kita PK. Supaya clear kan. Akhirnya PK saya dikabulkan. Tepatnya kapan itu, Bang? PK itu 2019 di sekitar 26 September. Iya kan? Dan membatalkan apa yang didakwaan. Dianggap saya didakwakan trading in influence, memberikan pengaruh. Padahal memberikan pengaruh itu kan tidak diatur dalam pasar KUHP, kan? Iya kan? Nah, kemudian pengaruh apa? Sebagai ketua DPD terhadap, katakan, bulog itu. Kan bukan eksekutif. Kan bukan eksekutif. Jadi, jauh sekali gitu ya. Nah, cuman yang menarik, menjadi pembelajaran, waktu ketua hakim saya itu, Pak Nawi, Pak Mulangu, waktu di fit and proper di Komisi 3, untuk menjadi komisioner KPK sekarang, waktu itu ditanyakan oleh anggota DPR dari Aceh, saya lupa namanya, sama Juni Mat Gisang, yang mengatakan, kasus saya ini tuh terbuka. Kasus saya ini adalah, sebetulnya tidak perlu dibawa ke pengadilan. Harusnya sudah, pra-pengadilannya sudah diterima. Tapi karena sudah dilimpahkan, ya, nah, dia memfoni saya karena opini publik. Coba. Kan beliau ini masih hidup kan, bisa ditanyakan gitu. Iya kan, jadi, artinya beliau sendiri menyadari gitu loh. Memang ini tidak layak. Tapi karena opini, nah, jadi, makanya lah dihukum, makanya dibatalkan. Jadi, Pak Fali ya, ini yang paling menarik. Memang, soal keadilan hukum ini memang menjadi hal yang agenda yang sangat penting ke depan. Ya, keadilan kesenjangan, ya, bahkan orang seperti saya pun coba. Iya. Iya kan? Jadi, kita kaget semua waktu itu. Betul. Dan bahkan, lucunya lagi waktu itu, saya sebagai wakil ketua DPR yang membawahi korpol kam, mau menjemuk Bang Irman ini tidak dibolehkan. Iya. Coba bayangan nggak? Resmi kita bersurat. Iya, jadi kan tentu orang bertanya-tanya kan. Iya kan? Jadi, ya, tentu orang, sebenarnya kan melihat orang itu, lihatlah rekodnya gitu loh. Bagaimana profilnya gitu loh. Apa? Jadi, nah, jadi tiga buku yang saya masuk sebagai ikmahnya itu, ya kan, berbagai profesor, ya, ahli tata negara, ahli pidana yang mendukung. Buat saya, ini lebih penting. Iya, iya. Soal, bukan semua orang yang masuk penjara itu salah, gitu. Iya, iya. Atau bukan semua orang yang di luar penjara itu benar-benar, gitu ya. Tapi kan, masyarakat kan tidak tidur, Bumfadli, ya. Iya, iya. Jadi, satu hal yang menyemangati saya, ya, baik keluarga, kawan, sahabat, orang kampung, ya kan, ya tahulah. Iya. Cuman saya tentu tidak bisa menugah, ya kan, tapi menurut saya ini ke depan, ya, KPK tentu harus lebih, lebih apa lagi, lebih baik lagi ke depan. Ya, profesional, ya. Iya, harusnya, saya ini termasuk orang yang dulunya dekat sekali dengan institusi KPK. Iya. Nah, harusnya KPK ini, menurut saya, harus difokuskan lah. Iya. Fokus persoalan hukum kita ini kan kepada pelaku. Iya. Yang menegakkan hukum itu siapa sih? Kan kepolisian, kejaksaan, peradilan. Nah, kalau KPK 70% saja waktunya diberikan untuk membenahi tiga institusi ini, itu menurut saya sudah, sudah baik, ya. Jadi, Bang Irman, ke depan bagaimana setelah artinya sudah ada clear dengan PK itu di ini, tentu apakah akan masuk kembali ke dunia usaha atau ke dunia politik, gitu. Ya, ya, suara ke dunia politik kan tergantung konstituen, kan. Ya, kalau memang masyarakatnya meminta dan menginginkan, tentu kita akan mempertimbangkan dengan baik lah. Tapi kalau sebagai bisnis itu memang, ya, saya mungkin dari tiga generasi memang sudah disitu, ya. Sudah disana, gitu, kumpadi, ya. Ini kan bentuk pengabdian saja, gitu loh. Jadi, tergantung nanti bagaimana konstelasinya, aspirasinya, ya. Tapi, with or without, ya, di dunia politik, ya kan, hidup ini kan juga pilihan juga. Saya tetap, apa, tetap aktif di kegiatan sosial, membina peguruan tinggi, membina kebudayaan Sumatera Barat. Bahkan, 22 Oktober ini kami, termasuk Jabung Fakli, teman-teman Sumatera Barat akan mengadakan Kongres Kebudayaan, ya. Dari Minangkabau, gitu. Nah, mudah-mudahan Kongres ini akan juga, apa, ya, memberikan sesuatu lah buat Republik ini. Sebab, masalahnya kan, budaya ini kan penting, ya, dalam membangun sebuah masyarakat, gitu, Bum Fakli. Iya. Jadi, banyak lah. Ya, kalau politik itu kan peristiwa hanya, apa ya, kalau pilihan itu kan hanya di kotak suara aja. Iya, iya. Peristiwa sehari, gitu loh. Tapi, apa setelah itu yang kita lakukan? Jadi, masih sering pulang kampung? Sering. Setahun berapa kali? Ya, hanya terkendala gara-gara COVID ini aja. COVID, ya. Saya kira kita cukup meng-cover cukup banyak, Bang Irman. Terima kasih atas pandangannya, terutama tentang bagaimana tadi aspirasi daerah, tentang DPD, apa terkait dengan DPR, parlemen, kebutuhan-kebutuhan untuk perkuatan institusi. Iya. Dan juga, kalau kita lihat, karena latar belakang Bang Irman juga dari Sumatera Barat, bagaimana perlunya daerah istimewa Sumatera Barat, atau daerah istimewa Minangkabau. Iya, either one aja. Karena itu bagian dari, ya, aspirasi juga masyarakat Sumatera Barat. Apalagi, mungkin bisa mengobati hasil polling yang sangat rendah, gitu ya, tingkat kepuasannya. Juga, ya, Bang Irman tadi sudah menjelaskan juga drama hukum yang terjadi di masa lalu terhadap Bang Irman. Tentu ini banyak pelajaran juga, Bang Irman. Iya, 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 dong. Yang tadi disampaikan, ke depan ya, mudah-mudahan Bang Irman juga tetap sehat dan bisa berkiprah di dunia usaha atau juga di politik. Dan kita juga sama-sama membina IKM, ya, keluarga Minang, ini masyarakat Minang di seluruh Indonesia. Karena perantaunya banyak, ya, kita pun perantau. Walaupun saya sudah besar di Jakarta dan malah saya menyerap kultur Sunda, gitu, cukup kuat di Bogor, ya. Ya, karena begini, jadi ikatan keluarga Minangkabau ini bukan dalam konteks etnis semata, gitu. Iya, iya. Jadi, IKM ini, Sumatera Batu kan ada filosofinya, lima bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Justru memperkuat keindonesiaan dengan bagaimana dengan membumikan orang Minang itu menjadi orang Sunda, kayak Bu Fahni, ya. Itu. Kan nggak ada di perantauan ini. Kampung Minang kan nggak ada. Iya. Karena dia, ini, itulah orang Minang. Jadi, kampungnya itu ya Nusantara ini. Kampungnya Nusantara dan langsung, apa namanya, minggel. Minggel. Langsung, boleh dibilang, beradaptasi dan ya, menjunjung nilai-nilai yang ada di daerah itu, ya. Saya dibesarkan termasuk oleh budaya Sunda dan, ya, kebetulan kalau Sumatera Barat, Jawa Barat itu dekat, lah. Sama-sama yang basisnya kebetulan Islam, kalau basis politiknya dulu malah, kalau kita lewat riwayat itu, selalu yang menang di situ adalah Masyumi lagi. Oh, gitu ya? Iya, betul. Selalu Masyumi yang menang. Nah, jadi, kedekatan frekuensi politiknya juga luar biasa, gitu. Iya, iya, iya. Di Sumatera Barat, Jawa Barat. Begitu juga kebudayaan sebenarnya. Iya. Dari pencah silat aja, silek tuwo di Minang itu, bahkan pernah tuh saya buat silek tuwo dari Sumatera Barat, dibawa ke Jawa Barat. Yang dari Jawa Barat, dari Cimandek, dibawa ke sana. Dan kemudian kita bikin semacam perjanjian antara dua ini, gitu. Dari dua, apa, dari berbagai macam perguruan. Perguruan. Saya kira itu bagian dari pertukaran, harusnya antara daerah, gitu ya, saling mengenal budaya, ya. Iya. Ya, saya harapkan IKM yang Pak Fali pimpin itu, ya, mampu lebih mempersatukan, mengakuturasikan budaya Minang, yang bagian dari budaya Indonesia, dengan budaya di berbagai wilayah. Karena banyak itu termasuk yang mengelola rumah makan, yang mengelola rumah makan, pedagang, ada sampai ke KK5, sampai kemana. Jadi, kita itu, ternyata, cukup banyak tersebar karena jiwa merantau tadi. Iya, iya. Mudah-mudahan ini nanti bisa terus berkembang. Iya. Dan, tentu, Bang Irman ini sebagai orang yang juga dituakan di Sumatera Barat, ya, bisa ikut terus membantu. Terutama, bagaimana bisa ke depan kita punya aspirasi tadi, daerah istimewa Minangkabau atau Sumatera Barat. Terima kasih, Bang Irman. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Irman.